hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali teman-teman semuanya sekarang kita akan mencoba mengganti cut-tricks Canon tipe G 2000 jadi cara ini bisa dilakukan untuk tipe G serius yang lain jadi ceritanya cut-tricks ini sudah rusak jadi sebelum kita menggantinya coba mari kita tes warna seperti apa kondisi printer ini di sini ada tombol warna merah sekarang kita tekan tahan sampai ada lampu peringatnya kedip sekali ini akan tes warna tapi kalau dua kali dia itu ada untuk adalah untuk cleaning nah jadi sekarang kita coba tes warna dengan cara menekan tombol stop tombol warna merah kedip sekali kita lepas nah itu untuk tes warna printer tipe G ya ini bisa dilihat hitamnya agak rusak tapi warnanya bagus jadi bagaimana cara mengetahui cut-tricks rusak nah mari kita lihat nah disini langsung saja kita langsung kita ganti saja sekarang kita buka jadi sekarang kita harus mengunci selang tintanya dulu supaya tinta itu tidak turun nah kita buka penutup nah ini kalau sandanya kater tidak ketengah ini nggak papa kita tarik aja sikit tidak masalah kemudian ini kita langsung aja kita buka ini kita tekan ya kita dorong ingat ke atas jadi ini blacknya ini color ini black nah disini bisa kita kita ketahui kita menggunakan tisu halus headnya kita kita tempel kalau ke tisu dia lancar keluar berarti eh headnya normal dan kalau kita kita jika kita tempel ke tisu ini dia bagus kita di kita pakai untuk nge print hasilnya rusak udah dipastikan pakai triknya rusak tapi kalau kita tempel ke tisu eh tidak keluar tinta mudah-mudahan ini masih bisa kita usahakan yaitu dengan kita isi tinta bisa jadi oke tintanya habis atau kita rendam air panas bagian headnya ini untuk mengapa untuk mempelancar tinta di bagian head yang terjadi pengerasan jadi oke langsung aja kita ganti dengan katerp yang baru yaitu dengan menggunakan tipe ca91 oke langsung aja kita letakkan oke langsung aja kita letakkan oke langsung terus kita tutup nah ini penguncinya harus kita kunci untuk menutup selang di bagian catrice nya setelah itu kita tutup eh kita tutup penutup tinta nah jadi supaya selang tinta itu tidak tercepit atau sudah ya untuk melepaskan kuncian kuncian selang dari Hai ketinta dari tabung selang dari ini dari pekatrix oke teman-teman ya sekarang kita tes nah oke sekarang kembali kita tes warna yaitu dengan menekan tombol reset klip sekali kita lepas lampu peringatan ini ya lepas jika terjadi seperti ini matikan saja matikan saja terus hidupkan kembali ya sekarang coba kita tes kembali dengan menekan tombol stop klip sekali lampu peringatan lepas oke ya hasilnya sudah bagus hitamnya warnanya oke sekarang coba mari kita tes fotocopy warna kita tes fotocopy warna kita tes fotocopy warna yang menekan tombol费 warna selamat menekan saja jika teman-teman selamat menikmati oke teman-teman semuanya begitulah caranya bagaimana mengganti cutrix printer G series yaitu G2000 cukup segini saja mudah-mudahan cara imbal bermanfaat ya lebih kurangnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati